Banyak-banyak akuran. Ini itu... Eh... Ini capek ya? Wuhuuu Wuhuuu Gini ya Di sini itu... Gimana? Gak ada... Senang terus PPM senyum terus Jadi gaya paling Paling terkesan Udah Namaku Bersi aku tanya Nama panjang Jadi aku nyamek Gopeng Gaya paling terkesan Gua liat yang masih tujuh Kalian hebat Jadi jangan pernah menyapas dan capek, habis itu capek capek, pokoknya capek di ppm itu tapi enak 450 pak enjoying halo guys banyak ya, banyak yah tapi yang paling tuaاحah itu ketemu sama temen tak caya kece Tanya Mastri Mahasiswa Santri Created by Klik Komunitas Jurnalistik Al-Kausar Halo semuanya Teman-temanku Bonjour Halo Halo Nama Tondi Raja Panjaikan Muhammad Yusuf Livaldi Bisa dipanggil Kalau di BPN dipanggil Albi Tarangga Faturizki Nama aku Rohin Nusofuddin Nama saya Muhammad Yusuf Livaldi Baik jadi Nama saya Dhafukun Choro Nama saya Muhammad Afwan Mufti Perkenalkan Nama saya Aditya Sindung Gerdaus Perkenalkan Nama saya Yusuf Hafiduddin Nama saya Laili Fikradi Perkenalkan Nama saya Muhammad Al-Fiansah Perkenalkan Nama aku Muhammad Fakir Daus Perkenalkan Nama saya Lu Duryati Perkenalkan Nama saya Fadian Wijaya Iqbar Nasrullah Perkenalkan Nama saya San Arga Dinata Perkenalkan Nama aku Zanesa Arzabi Nama aku Ubed Van Nasrullah Nama saya Abur Awliya Hidayat Asalnya dari Nganjuk Asal dari Kabupaten Banyuwangi Asal aku dari Klaten Asal saya Dari Lamongan Asalnya dari Jambi Asal saya dari Bandung Saya asal dari Kediri Saya asalnya dari Karanganyar Jawa Tengah Saya asal dari Tuban Aku asalnya dari Karanganyar Solo Jawa Tengah Saya dari Banyuwangi Aku asalnya dari Malang Asal dari Ponorogo Jurusan saya Game Animasi Dan berkuliah di Universitas Negeri Malang Kuliahnya di UB UB Jurusan Fisika Tepatnya yaitu Prodi Teknik Geofisika Angkatan 2020 Aku kuliah di Universitas Brawijaya Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis PPM Angkatan 2018 Dan kuliah juga Angkatan 2018 Kuliah di Universitas Brawijaya Jurusan Teknik Mesin Teknik Mesin Angkatan 2020 Kuliah di UM Jurusan Geografi Kuliah di Universitas Brawijaya Jurusan Peternakan Angkatan 2021 Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 Saya kuliah di UB Jurusan Desain Interior Angkatan 20 Saya berkuliah di Politeknik Negeri Malang Jurusan Elektro Angkatan 2017 Universitas Negeri Malang Jurusan Teknik Sipil Angkatan 2020 Universitas Brawijaya Jurusan Teknik Jimnya Universitas Negeri Malang Jurusan Jurusan S1 Pendidikan Tata Boga Angkatan 2018 Kuliah di UM Jurusan Teknik Sipil Angkatan Tahun 2020 Di Institut Teknologi Teknologi dan Bisnis Asia Malang Untuk Prodi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2019 Di sini kuliah Alhamdulillah sudah Dulus Psikologi Di Universitas Negeri Malang Malang Angkatan 2018 Aku kuliah di Universitas Brawijaya Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Dari Universitas Negeri Malang Mahasiswa baru Maska Sarjana S3 Manajemen Pendidikan Kuliah di Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang Dari Universitas Negeri Malang Jurusan D3 Teknik Elektro 2019 First impressionmu Ketika masuk PPM Apa sih? Wah Kalau first impression itu Benet-benetnya Bahaya baliknya ketika masuk PPM Seru sih pada waktu itu Temen-temennya banyak Seru aja sih Biasa aja Sesuai ekspektasi Yang dikenal adalah Kompaknya Timboknya Itu keren banget Untuk Temen-temen PPM Wah Nah ya Tidak bisa terangkai kata-kata Karena saya orangnya Introvert Agak strict pertama Agak strict Ultra shock ya sebenernya Yang jelas homesick ya Karena saya gak bisa ngerangkap Jadi first impression saya tuh kagum ya Kaget sih Kalau gak kaget ya Agak kaget sebenernya Ya sedengan lah Biasa aja Seneng ya rasanya Soalnya kan Seperti yang Tidak dibayangkan ya Saya kira pondok Ternyata ya pondok Cuman Disa megang HP Menurut saya itu sangat mengerikan ya PPM kok kayak gini ya Tapi ternyata alhamdulillah Pas masuk disini Bener-bener Kerasa kekeluarganya Saya bener-bener diterima Sebagai keluarga Di PPM Alkausar ini Gambarkan secara singkat Runturitas gitu Oke Secara singkat ya Sebenernya gak Sebenernya Programnya banyak sekali Mulai dari pagi Kita bangun subuh Nah habis itu ada PBM pagi Baru setelah Pebelajaran Kita lakukan Apel Untuk menemukan Ya semua Santri Permasing-masing Santri Sendiri Santri putra sendiri Santri putri sendiri Kemudian kita lanjutkan Dengan kebersihan Rutin setiap hari Kemudian Setelah itu Kuliah Kita diberi Kebebasan waktu Full time untuk kuliah Dari pagi Sampai Sampai sore Setelah manggrit Biasanya ada HBM malam Dilanjutkan Sampai Jam 9 Terlalu lebih seperti itu Kita juga ada Keakrapan Untuk menjalin kekeluargaan Antara setiap santri Itu kalau normalnya Tapi kalau mungkin Ada tambahan-tambahan Musawara Musawara Ya kadang Beda lagi Kenapa memilih PPM? Kenapa memilih PPM? Pertama orang tua Disarankan orang tua Untuk ke PPM sih Orang tua Sebenernya Pilihan orang tua sih Kedua Motivasi dari Guru saya Guru Cabirawit saya Lebih Banyak manfaatnya sih Secara ibadah terjaga Teman Temannya banyak Kalau aku di kos Aku mungkin bisa stres Sekarang gak ada teman Punya pergaulan yang bagus Kita lebih Tertata Biayanya murah Lebih mudah untuk mencari Ridlo nyawa Membuat kebaikan Atau mencari kebaikan Bisa Satu kali menyelam Dua tiga puluh terlampaui Kita bisa Nyari ilmu Selain ilmu Ilmu dunia Kita bisa nyari ilmu agama juga Terutama Ke dunia Kemubalekan Apalagi yang saya banggakan Pada diri saya Kecuali agama saya Kita ingin Menjadi mubalek Dan sekaligus Menjadi sarjana Pengen jadi mubalik Pengen jadi Sarjana juga Sehingga aku bisa Maksimalin Keseharianku itu Dengan baik di PPM Seperti itu Makanya sampai putas Sampai sekarang Mas Nasar 9 Bagaimana sih Kamu Membagi waktu Antara Mondok dan kuliah Gimana cara Saya membagi waktu Antara Mondok dan kuliah Itu Dua hal yang berseberangan Saya pernah mendengar Nasihat dari Ustadz saya Itu Yang pertama Bagilah Antara kuliah Sendiri Dan Mondok sendiri Itu tergantung Skala prioritas ya Maka kita perlu Bikin list sih Kalau aku sendiri Bikin list Keperluan kuliah lah Kugas lah Atau Konsultasi sama dosen Panggilan sama dosen Faktikum Nugas-nugas Makan-makan Istirahat Istirahat Dan lain-lain Ketika kuliah Diberi waktu untuk kuliah Kita maksimalkan untuk kuliah Kalau Terjadwal di BPM Berarti kita maksimalkan di BPM Pekerjaan kuliah Selesaikan di tempat kuliah Pekerjaan Mondok Selesaikan di tempat Mondok Atau di Mahat Kalau dicampur-campur ya Ya klien drang nanti Pasti akan Akan ruwet Yang penting gak aneh-aneh sih Tapi yang memang Semua manajemen waktu Itu kembali kepada diri Gitu ya Capek gak mas? Capek Lu kalian Bukan 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 Karena memang agendanya bisa dibilang cukup padat lah ya Dan juga hari lipurnya sedikit Tetapi saya ingat tujuan Saya ingin menggapai cita-cita saya yang sudah saya nyati di awal dulu Saya dulu ingin menjadi seorang membalik dan sadana Tidak seperti mahasiswa pada umumnya ya Yang hanya satu memikirkan atau otaknya tidak bercabang ke dua hal Begini ya, apapun itu, apapun goalsnya Pasti itu harus diambarangi dengan capek ya Yang namanya ada ya proses Pasti untuk mendapatkan hasil yang baik kan Pasti capek dulu Yang penting, kita punya output yang baik nantinya Gitu Di sini tetap disemangati kan Ada teman-teman juga yang support Banyaklah support system di sini Jadi tetap semangat walaupun capek banget Tapi kita harus menjalani ini dengan Dengan semampunya kita Dan tetap dengan kesemangatan Dan dengan rasa bahagia Kita menyalurkan capek kita itu dalam hal-hal yang baik itu Worth it lah, tidak sia-sia Jadi capek itu kayak gak terasa seperti itu Saya enjoy aja di sini Alasan masih tetap berjuang sejauh ini apa sih? Alasan masih berjuang sejauh ini Yang pertama itu adalah buat jadi mubalek atau penyampai Dan juga buat jadi generasi yang profesional seperti itu Ada sesuatu yang menunggu di akhir Ada sesuatu yang menunggu di akhir Saya masih tugas di PPM Ingin mencapai cita-cita saya Saya ingin menjadi seorang yang mubalek sarjana seperti itu Dimana saya harus bisa menjadi orang yang bisa memiliki kepribadian antara agama dan keiluan Itu yang tinggi Lebih mendewasakan diri saya Bisa memanajemen semua dari waktu maupun uang dan lain sebagainya Yang mana ketika saya keluar PPM saya gak nyampe pada sesuatu tersebut Yang kedua yaitu Aku ingin mengembang amanat dari orangtuaku Saya ingin membagiakan orangtua saya di dunia maupun di akhirat nantinya Saya tidak ingin mengecewakan orangtua saya yang mana memberi harapan besar kepada saya Jadi orangtua itu kan harapannya Harapan untuk seorang anak kan pasti yang ingin yang terbaik Kan mereka udah ngebiayain kita Jadi kalau misalnya kitanya males-malesan ya Ya kasihan orangtua juga Jadi harus semangat Karena berhubung ya sampai saat ini ya Cita-cita saya masih belum tercapai Masih proses Ya masih saya kejar terus sampai selesai Baik itu kuliahnya atau sarjanannya maupun mubaleknya Itu yang saya ikari selama ini Dan saya gak boleh melepas itu semudah mungkin Karena cuma capek doang Menurut saya capek doang itu bukan alasan Kita untuk berhenti berjuang Untuk ambil di dalam sandililah Dan di dalam jamaah Benefit apa yang kita dapatkan ketika kita berada di BPNM Ketika kita menjadi santri, mahasiswa atau maastri Kalau Benefit secara kita lebih ke akhirat sebenarnya Yang pastinya ilmu ya, yang pastinya ilmu kurang gratis Kita belajar tentang pintu kecil, manajemen waktu Mungkin waktu wisudang, kita sempro, sidang, semgas Itu kita gak ngerasa kesekian Balik lagi, kosnya murah kalau di kota besar Terlalu di BPNM itu kosnya murah kalau di sini 2.700.000 kita dapat ilmu dunia dan akhirat Teman-teman sih, teman-teman banyak, relasi banyak Buliannya, ngajinya, semuanya dilaput Ketika saya hampir merasakan gagal Tapi di situ ada pengurus, ada teman-teman yang berusaha menyikmati saya Sehingga sampai saat ini saya masih bertahan di sini Kegiatan di BPNM selain ngaji, ngapain sih? Kegiatan BPNM selain ngaji, yang pertama jelasin belian Banyak program-programnya, terutama pengembangan diri ya Setelah kita sekolah olahraga ya di situ olahraga Suka menulis ya, kita menulis Yang kedua, mobi, tampan mobi untuk mengembang kecil aneh Ya, terutama kalau kesenangan saya mestinya olahraga Banyak tahun kegiatannya, setiap hari itu pasti ada kegiatan yang khusus atau yang spesial Ada yang terlihat mingguan, bulanan, bahkan tahunan Kayak FSS, Festival Santri Solek, kemudian ada sahabat salam Dan event itu kita akan menjalin lagi kekeluargaan antara santri-santri di BPNM Jadi gak ngaji doang, banyak kalau investasi-investasi yang bikin kita tetap tetap di BPNM Jelaskan Sobat Duka saat menjalani modok dan kuliah di BPNM Suka Duka menjadi santri BPNM mungkin dari dukanya dulu Di sini memang kalau dikatakan berat, ya berat Karena banyak tantangan ketemu teman-teman ya Ketemu teman-teman yang heta of game Kalau sukanya, suka terus kalau saya ini ngaji paling semangat, mas Saya itu ngaji, saya itu ngaji, saya itu ngaji, saya itu ngaji, saya itu begini Untuk dukanya ya pasti capek, mungkis-mungkis Ya gitulah, pusing pokoknya kalau sebenarnya dipikirin gitu Sukanya, dapet pengalaman yang banyak Dukanya gak ada, senang terus BPN senyum terus Kalau dukanya dijelaskan ya semuanya, kakak-kakak sendiri yang dijelaskan lagi Dan dukanya juga tenang teman, yaitu ketika ditinggal teman yang sportif tadi Kita bisa bergaul dengan teman-teman, bisa bergulau dengan teman-teman Untuk dukanya mungkin kita akan sering memasak perlahan kalau kita tidak bisa membalik waktu antara kuliah dan mengaji kita Ya namanya perjuang itu pasti duka, kalau mau senang-senang ya tidak bisa berjuang Setelah suka duka, apa sih hal yang paling berkesan selama di BPN ini? Hal yang paling berkesan selama di BPN itu banyak banget ya Kalau misalnya saya mulai ulang BPN, saya ulang BPN Kenas, penggulisan maan, teman-teman Ketemu teman-teman, yang banyak mereka itu support kita Ketika amal soal Ima Sarsin Yang paling berkesan adanya Mas Malik Oh ya, pernah ketemu Mbak Gunya? Iya Juga yang paling terkesan di BPN Tentu ketika kita di eksistensi kita itu diakui di sini Setelahnya kita diberikan amanah misal untuk jadi MC Ya ini pengalaman untuk pertama pergi saya yaitu di BPN Sebelumnya saya hanya mudah-mudahan biasa, tidak pernah ngaji seracin ini Paling berkesan, kebersamaanannya sih Kalo misal kalian jadi panukian Paling berkesan menaku terakhir jadi panukian di FSS Acara-acaranya sih, acara-acara di BPN itu seru-seru Mungkin saya punya teman yang dia selalu Men-support saya agar tetap di BPN Agar cerita mulia saya bisa tercapai Harapan untuk BPN kedepannya apa nih kira-kira? Semoga BPN kekeluargaannya tetap menjaga Menjadi model yang berkelanjutan Yang semuanya bisa lebih berkembang lagi Semoga semakin banyak meluluskan mubarak-mubarak yang sarjana Terus bisa sampai dilulus di BPNnya nggak berhenti di tengah-tengah Karena menurut saya bikin BPN malang lain spesial adalah kekeluargaan kita Khus setelah lulus dari BPN, kuliah lagi, kerja, meningkat, atau berkesan? Kalo dari saya, karena dulu saya memang mulai berkeinginan menjadi seorang balik awalnya Lucana saya untuk setelah lulus BPN, ya saya mungkin ingin tugas dulu Saya ingin menjadi seorang sarjana balikot yang bisa kerja dengan profesional Yang pasti membanggakan kedua orang tua Insya Allah saya akan bekerja sambil melanjutkan studi saya Tentunya bekerja sesuai dengan yang diinginkan Dan tentunya menikah bersama BPN, BPN malang raya Saya inginnya ambil beasiswa, beasiswa, kuliah lagi, saya ingin bekerja, ingin punya bisnis sendiri Terus tes, habis tes, lancur studi, insya Allah Tentu aja temen-temen ya Kerja sih, enggak, enggak kemana-mana Ya setelah kuliah, tes mubalegot, insya Allah Ya tentunya kalo disini pembinaannya jadi mubaleg, ya goalsnya jadi apa dong? Baleg ya tujuannya Yang pertama saya menikah Saya harapannya menjadi orang yang profesional, yaitu sarjana ya Saya sebelum lulus, target saya menjadi mubaleg Dan juga mungkin sebelum lulus bisa kerja dan menikah Ya menikah Berikan pesan dan motivasi kamu untuk teman-teman semua yang sedang berjuang menjalani modok dan kuliah Oke, buat teman-teman yang sekarang musim modok dan kuliah, denger ya? Denger ya? Kau cuman ngomong sekali Semangat Lagi capek istirahat Dengan sebuah Bisa ikut ikan lah, ikut pembina, jangan jadi orang yang terlalu melet istilahnya Itu penting banget nanti bisa pehap gitu Lalu dijaga niatnya Kesini mama apa, kesini mencari apa Jika capek, ya istirahat Istirahat boleh, tapi jangan berhenti Kita lari lagi Ingat ada orang tua yang menunggu kamu sukses di rumah Jika punya tujuan harus tetap dikonsistenkan, harus tetap dicapai, harus tetap diraih Semangat guys, proses itu gak bakalan mengkhianati hasil Kalian hebat, jangan pernah mengenai, jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa Apapun yang terjadi, jalanin aja, semua pasti bakal terlalu Tuan teman-teman semua, tetap berjuang, tetap fokus untuk mencari ilmu, kejar dunia, biar kejar akhirat Yaitu manfaatkan momen mundur dan kuliahnya dengan baik Karena life is about moment, and if the moment comes, we must do the best for this moment Last question, tiga kata buat Capek, terus sibuk, seru Capek, seneng, terus mantap Wow, care dan capek Aku bangga sekali Capek, seru Yaitu kelembang, asik dan full senyum Memang kaya keluarga selamanya Mantap, jiwa, akan kemati Extra ordinary, extraordinary Alhamdulillah, semangat luar biasa TPM Keluarga capek, berkesan Seru, asik, menyenangkan Perubahan, perubahan, terbaik PPM Capek Capek, habis itu, capek Capek, pokoknya capek di PPM Tapi enak Tiga kata buat PPM Teman, keluarga, sahabat Cut Kat Pak tadi, Pint Pak tadi, Pint Ambas pemin Terima kasih.